Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramonong dalam perenungan Lukas 1 ayat 39-45. Indahnya Kehendak Tuhan Pertemuan doa orang perempuan yang sedang mengandung, yang satu masih muda sekitar 13 tahun, Maria, yang lain berusia sekitar 80 tahun, Elizabeth, dengan jarak tempuh kurang lebih 150 km. Maria mengandung karena kuasa roh kudus, sedangkan Elizabeth menerima rahmat Tuhan di usia senja, suatu hal yang amat sangat mustahil bagi manusia. Inilah kuasa Tuhan yang pencipta alam semesta. Alangkah indahnya bila kita yang telah mengalami anugerah dan keajaiban dari Tuhan dapat bertemu dan saling berbagi. Ini akan mendatangkan sukacita dan membuat kita saling menguatkan. Setelah mendengar kabar tentang kehamilan Elizabeth pada masa tuanya, Maria pun pergi mengunjungi Elizabeth. Mungkin Maria ingin berbagi pengalaman dengan Elizabeth. Tentu bukan hal mudah bagi Maria sebagai seorang perawan untuk mengandung seorang anak yang bukan anaknya sendiri. Dan menjadi lebih luar biasa karena anak yang dikandung Elizabeth bergembira menyambut sang Mesias. Kedatangan Maria ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Baik dari Elizabeth maupun dari bayi yang berada di dalam kandungan Elizabeth. Yang melonjak penuh sukacita karena mendapat kerumatan atas kunjungan ibu dari Tuhan mereka. Meskipun Elizabeth juga mengalami karya Allah di dalam kehamilannya. Tetapi ia tahu berkat istimewa yang diterima Maria oleh anak-anak yang sedang berada dalam kandungan Maria. Sebab itu Elizabeth tidak segan menyebut Maria sebagai perempuan yang paling diberkati. Maria juga disebut sebagai orang yang berbahagia karena telah dipercaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Dengan menunjukkan kesedihanya dipakai oleh Tuhan. Kedua perempuan itu telah mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Iman dan sukacita atas janji Tuhan kepada mereka melahirkan sebuah pertemuan yang saling meneguhkan dan kemudian akan berujung pada puji-pujian kepada Allah. Begitulah seharusnya kehidupan diantara sesama orang beriman. Iman akan janji dan karya Tuhan dalam kehidupan pribadi serta sukacita yang melahirkan semuanya itu seharusnya membuat kita tidak menikmati sendirian. Melainkan berbagi, saling menguatkan, dan menghibur. Melaluinya akan ada gairah dan kekuatan untuk bersama-sama menjalani kehendak Tuhan. Salam dan doa Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.